Halo teman-teman, yuk kita amati perubahan telur saat dimasak mata sapi Sekarang Tete Haira mau belajar sama Bunda nih Gimana ya perubahan telur saat dimasak mata sapi atau dimasak telur ceplok Oh, ternyata saat baru dimasak, sisi bagian luarnya itu bening dan cair lho Nah, saat proses memasak ini, Tete Haira pengen ngubuhin telurnya sendiri Tete Haira seneng banget masak teman-teman Lihat aja, dia sampai rela ngubuhin telurnya matang Nah, bisa dilihat ya, sekarang telurnya itu mulai mengeras dan mengetik Sebentar lagi telurnya matang lho Nah, sekarang telurnya udah matang teman-teman Kita bisa tahu telurnya udah matang saat bagian luarnya udah keras dan putih Oke teman-teman, jadi jika telur mengalami pemanasan Maka lama-lama ia akan mengeras, memutih, dan akhirnya matang